Sahabat Alkitab, ada pertanyaan yang kami terima di dalam grup telegram tanya-jawab Alkitab yang bunyinya sebagai berikut Amsal 7 ayat 18-19 menyuruh kita memuaskan berahi dengan suami orang lain Video penjelasan ini dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut Sekaligus memberi tips penting bagi para sahabat Alkitab Tentang bagaimana cara yang benar dalam membaca dan mempelajari Alkitab Supaya kita dapat menangkap pesan Allah yang sesungguhnya dalam Alkitab Alkitab 1 menit adalah sahabat dalam membaca dan mempelajari Alkitab berpusat pada Yesus Kristus Mungkin saja waktu hidup yang paling berarti adalah saat sahabat mengakses Youtube channel Alkitab 1 menit ini Jadi silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapat update video studi Alkitab yang terbaru Tuliskan di kolom komentar dukungan dan pertanyaan sahabat untuk dibahas di video-video selanjutnya Sahabat Alkitab, pernahkah kalian mendengar tentang kisah seseorang yang pada suatu hari ingin mendengar pesan Allah melalui Alkitabnya? Dia berdoa sebelum membaca Alkitab Ini bagian yang penting, perlu, dan benar Berdoalah sebelum membaca Alkitab Namun, yang kurang bijaksana adalah hal selanjutnya yang ia lakukan dengan Alkitab tersebut Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia membuka secara acak lembaran Alkitabnya lalu membaca ayat pertama yang tertulis di dalamnya Sampai disini sebetulnya tidak salah Membaca ayat Alkitab secara acak sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata pertama kali Yang salah adalah, perhatikan ini dengan baik sahabat Alkitab Ia membaca dan menafsirkan ayat tersebut saja tanpa melihat ayat-ayat lain di sekitarnya Sekali lagi, yang salah ialah saat membaca dan menafsirkan ayat tersebut saja tanpa melihat ayat-ayat lain di sekitarnya Itu berbahaya sekali Mengapa? Karena sangat mungkin bukan pesan Allah yang diterima olehnya, melainkan penyesatan Sahabat Alkitab, hal yang salah juga akan kita alami bila hanya membaca Amsal 7 ayat 18-19 tanpa membaca ayat-ayat di sekitarnya Kita akan menyimpang dari pesan Allah yang sebenarnya Amsal 7 ayat 18-19 berbunyi demikian Apakah Allah melalui ayat dalam kitab Amsal tersebut menyuruh kita memuaskan berahi dengan suami orang lain? Tentu tidak Orang yang belum terbiasa membaca Alkitab perlu mempelajari cara yang benar dalam membaca Alkitab Tonton penjelasannya dari awal sampai akhir Supaya kita mengerti bagaimana cara membaca dan mempelajari Alkitab dengan baik Yang pertama dari antara aturan terpenting dalam membaca Alkitab adalah Minimal bacalah lengkap satu pasal di mana ayat tersebut berada Jangan membaca hanya satu atau dua ayat saja Bila hanya membaca kedua ayat tersebut akan terkesan bahwa Allah menyuruh kita bercumbu-cumbuan Dan menikmati asmara sepanjang malam bersama istri orang lain Yang suaminya tidak berada di rumah Sedang mengadakan perjalanan jauh Berbahaya sekali Tentu Allah yang mahasuci tidak akan pernah memerintahkan hal yang najis seperti itu Allah tidak pernah salah dalam berfirman Manusialah yang lalai dalam membaca dan mempelajarinya Bila kita membacanya dengan benar Yaitu membacanya lengkap satu pasal di mana ayat tersebut berada Kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa kedua ayat tersebut merupakan bagian dari Nasihat untuk menghindari hubungan perzinahan Jadi, jangan malas atau sembarangan memperlakukan kitab suci Ingatlah aturan yang pertama Minimal bacalah lengkap satu pasal di mana ayat tersebut berada Yang kedua Aturan yang kedua adalah Bacalah secara lengkap satu perikob alkitab di mana ayat tersebut berada Perikob alkitab adalah satu atau beberapa paragraf Yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh Yang biasanya sudah diberi judul perikob di alkitab-alkitab modern Bacalah secara lengkap mulai amsal 6 ayat 20 sampai amsal 7 ayat 27 Itu adalah satu perikob alkitab yang dimaksud Lembaga alkitab Indonesia atau WLAI telah menandai perikob alkitab tersebut dengan judul Nasihat tentang Perzinahan Kita tidak akan membacanya sekarang Tetapi bacalah secara pribadi Dan dapatkan pesan Allah secara khusus untuk diri sahabat alkitab masing-masing Ingatlah bahwa aturan yang pertama adalah Minimal bacalah lengkap satu pasal di mana ayat tersebut berada Dan aturan yang kedua adalah Bacalah secara lengkap satu perikob alkitab di mana ayat tersebut berada Yang ketiga Hal ketiga aturan yang perlu kita perhatikan untuk membaca dan mempelajari alkitab dengan benar adalah Bacalah ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya Temukan ayat-ayat penting yang menjadi fokus Allah untuk kita lakukan dalam hidup iman kita Ayat-ayat yang seharusnya jadi perhatian adalah Ayat-ayat sebelumnya Amsal 7 ayat 4-5 Katakanlah kepada hikmat Engkaulah saudaraku dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya Dari ayat-ayat sebelumnya tersebut kita mendapat informasi bahwa yang mengajak memuaskan berahi itu Adalah seorang perempuan nakal Wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis Ayat-ayat sesudahnya Amsal 7 ayat 24-26 Oleh sebab itu Hai anak-anak dengarkanlah aku Perhatikanlah perkataan mulutku Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya Dan sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya Dari ayat-ayat sesudahnya kita mendapatkan nasihat bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak membiarkan perempuan nakal seperti itu memikat hati kita Jangan pergi mencari perempuan nakal Sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki Tidak terhitung banyaknya yang binasa karena dia Pergi ke rumahnya berarti mengambil jalan pendek ke arah kematian Sahabat Alkitab, dengan menggunakan tiga aturan penting tersebut Kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa kedua ayat tersebut merupakan bagian dari Nasihat untuk menghindari hubungan perzinahan Jadi, ingatlah tiga aturan penting ini dalam membaca dan mempelajari Alkitab Pertama, minimal bacalah lengkap satu pasal Kedua, bacalah secara lengkap satu perikob Ketiga, baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya Lakukanlah berulang-ulang ketiga hal tersebut sampai kita benar-benar mendapatkan pesan Allah dalam hati kita Baca dan pelajarilah Alkitab setiap hari sepanjang umur hidup kita Alkitab adalah pesan yang membawa kita mengalami hidup yang sejati dan kekal dari Allah Bukan sekedar pesan-pesan moral saja Semua yang tertulis di Alkitab menunjuk pada satu pribadi ilahi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita Yang bersedia percaya kepadanya Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Maka oleh imanmu itu, kamu memperoleh hidup yang sejati dan kekal bersama Allah Semoga bermanfaat sahabat Alkitab, Tuhan Yesus mengasihimu